Intro Dengan penuh bangganya pada diri Raja Thailand memberikan sebuah hadiah mobil Thayrung khas negaranya pada sosok Lesti Kejora usai ia sukses bawakan lagu dangdut di acara pembukaan KTT APEC kemarin Merasa penampilan Lesti sangat spektakuler hingga membuat Raja Maha Fajirah Rongpron berikan semua ini Syukur Alhamdulillah Lesti ucapkan dengan hadiah yang amat begitu berguna yang diberikan Raja Thailand ini Tentu saja hal ini takkan bisa dilupakan olehnya karena Lesti tak menyangka semua ini akan didapatkannya Namun sebelum lanjut mohon jari anda untuk tekan subscribe, like, komen, share, dan notifikasinya agar anda tidak ketinggalan berita terupdate dari channel kami Penampilan Lesti di atas panggung kemarin memang benar-benar menghipnotis para tamu undangan tak terkecuali Raja Thailand ia sangat mengagumi setiap baik lagu yang Lesti dendangkan bahkan ia merasa terhanyut dalam alunan musik tersebut apalagi suara dan cengkok khas Lesti yang bikin candu yang hadir di dalamnya Sebagai seorang presiden Indonesia yang hadir di dalamnya ikut bangga dengan apa yang telah Lesti tampilkan karena bisa bikin harum nama negeri tercintanya Sebagai penunjang karir Lesti kejora akhirnya hati seorang raja tergerak hatinya untuk memberikan sebuah mobil tayrung pat Lesti agar karirnya bisa berjalan lancar dan semakin bersinar hingga tak pernah padam Sosok penyanyi dangdut ini memang pantas diacungi dua jempol oleh siapapun karena ia selalu bisa menempatkan dirinya dalam acara apapun Oleh karena itulah banyak yang menyayanginya meskipun nyinyiran terus datang kepadanya Merasa geram dengan semua kesuksesan yang diraih Lesti hingga masih ada rekan artis yang sering menebar gosip jelek kepadanya Nama Lesti kejora saat ini semakin mendunginya hingga tak pernah lepas dari sorotan awak media Memang Lesti penyanyi yang selalu profesional di setiap penampilannya Hal inilah yang membuat banyak orang menyayanginya Bahkan ia banjir hadiah setiap harinya baik dari fan base-nya, masyarakat biasa, maupun fans dari luar negeri Dikabarkan juga lagu cinta perdamaian yang diciptakan Adibal Syahrul kini telah diburu masyarakat luas Karena lagu ini banyak memiliki makna yang sangat menyentuh jiwa baik kaum muda atau orang tua lainnya Bahkan para musisi dan produser luar negeri banyak yang menginginkan lagu tersebut Mereka berlomba-lomba untuk membandrol lagu tersebut dengan harga yang sangat fantastis Dengan hal ini semua yang membuat Lesti semakin bersemangat dalam berkarir untuk menciptakan hal yang dapat dibuat inspirasi bagi kaum muda lainnya Pujian dan doa kebaikan untuk Lesti ini terus bergulir kepadanya Di luar itu semua Raja Maha Fajirah Romkron pun berharap kepada Lesti agar nanti ia mau menghadiri segala acara apapun saat diundangnya Karena ia sangat menyukai lagu dangdut khas Indonesia Apalagi Lesti yang menyanyikannya Beliau pun berharap semoga hadiah yang diberikan kepadanya bisa berguna ke depannya nanti Sekian informasi yang dapat kami sampaikan Nantikan informasi menarik selanjutnya